Jadi sesi siang ini juga akan dibawakan dalam Bahasa Indonesia dan akan dimulai dengan SME program. Jadi mungkin sambil menunggu kita juga sudah ada kedatangan guest speaker kita hari ini. Jadi untuk sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai SME program yang bersedia untuk menggunakan solusi yang diberikan oleh channel dan ISV partner. Jadi untuk ISV partner kita, kita mempunyai tiga guest speaker hari ini. Yang pertama ada dari Bapak Vicky Septian Ali, beliau adalah product manager dari Niaga Hoster. Kemudian disambung oleh Ibu Cynthia Su, beliau adalah head of marketing Dusty App. Dan juga untuk guest speaker terakhir ada Davian Mahawira Sada Rusman, beliau adalah business development manager from Three Dolphins. Dan untuk sesi kali ini akan dibuka oleh Pak Anton Huta Barat. Beliau adalah head of channels Alibaba Khan Indonesia. Dan juga beliau akan membantu untuk moderate some of the ISV. Dan juga kita mempunyai speaker dari Alibaba Khan juga, Pak Surya Irawan. Dan beliau adalah business development manager from Alibaba Khan Indonesia. Jadi nanti teman-teman apabila ada pertanyaan langsung aja, gak usah malu-malu, langsung aja drop di chatbox dan juga di Q&A feature. Dan nanti akan saya bantu untuk menyampaikan ke speakers apabila tidak sempat dijawab secara live. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Anton, yang akan mengintroduce bagaimana sih SME program di Alibaba Khan Indonesia. Terima kasih, Pak Anton. Baik, terima kasih, Mbak Darlene. Selamat siang, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaannya. Masih boleh bersama-sama dengan kami dari acara dari pagi 9 sampai siang hari ini. Dan bahkan kita akan lanjut di sesi kedua setelah break makan siang. Dan terima kasih kalau teman-teman masih tetap di sini. Dan berharap insight yang boleh dapatkan sebelumnya, dan saat ini juga gak kalah seru, Insight-nya boleh tetap dirasakan, Pak, teman-teman. Ijinkan saya membuka untuk acara siang ini, khususnya untuk SME program. Jadi acara ini memang dikhususkan bagi teman-teman, bagi pelaku bisnis small medium enterprise. Di mana kami bersama-sama dengan mitra kami pada saat ini, yang seperti disampaikan oleh Pak Darwin tadi, berusaha untuk membagikan atau men-sharingkan apa yang bisa kita lakukan secara tepat guna bagi teman-teman pelaku SME. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa doing, go to market fastly. Bagaimana untuk melakukan market penetration juga lebih wise. Bagaimana untuk melakukan promotion juga dengan lebih baik. Hal-hal yang mungkin selama ini dilakukan, dirasakan, wah susah ya, beratnya karena harus dilakukan sendiri, harus ngebangun sendiri. Tapi saat ini kita bisa memanfaatkan solusi-solusi yang dimiliki oleh mitra kami, sehingga para pelaku SME atau UMKM bisa memanfaatkan dan menggunakannya. Jadi besar harapan kami untuk sesi saat ini boleh menjadi insight yang cukup baik buat teman-teman semua, dan feel free untuk drop tanya-jawab nanti di kolom KE dan chat yang akan kita bantu untuk di-address kepada para speaker. Jadi kurang lebih seperti itu sebagai pembuka, semoga sesi ini boleh menjadi penyemangat bagi teman-teman, khususnya SME bisnis, untuk bisa go beyond dengan digitalisasi yang boleh dilakukan. Mungkin itu sebagai pembuka. Untuk saat ini kita akan mulai untuk sesi yang pertama dari speaker kita, dari Nyega Hoster ada Mas Vicky Septian yang akan menyampaikan apa parahnya. Saya mau cek dulu. Mas Vicky Septian apakah sudah di tempat? Sudah. Yes. Yes. Suaranya ada. Mungkin videonya yang belum muncul ya. Apakah ada kendala sinyal mungkin? Enggak. Tadi sempat di-enable tadi. Oke. Apakah bisa di- Oke. Lagi di-bantu enable lagi. Baik. Sambil dipersiapkan. Mas Vicky, kondisi baik? Sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Dengan tahun baru, semoga ada semangat baru. Dan juga pembagian sharing knowledge saat ini juga menjadi suatu semangat yang baru buat kita semua. Waktu yang tempat, saya persilakan. Oke. Oke. Mungkin pertama saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin saya minta izin untuk share screen ya, Pak Anton. Udah ada screen saya, Pak? Tentang... Perlihatan. Yes. Oke. Oke. Halo semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Vicky Saptian Ali. Saya adalah salah satu product manager di Niagoster yang cukup senior juga. Dan singkat saja, hari ini saya akan membagikan kisah tentang perjalanan Niagoster dalam membantu small and medium size enterprise atau usaha kecil dan menengah. Perusahaan kami sendiri adalah startup yang sedang berusaha untuk memberikan layanan terbaik di bidang web hosting. Dan sampai akhirnya di perjalanan kami, kita bisa menjalin kerjasama dengan Alibaba Cloud untuk berinovasi dan menciptakan produk-produk baru. Nah, oke. Ini mungkin sedikit tentang Niagoster. Saat ini Niagoster telah membantu million of people, jutaan orang, membangun kesuksesan online ya, melalui website dengan memberikan support berupa produk, yaitu produk hosting atau web server yang handal, reliable, cepat, dan juga mudah digunakan. Karena kami sangat mengedepankan user experience, baik itu dari UI atau user interface, maupun user experience-nya juga. Nah, kami juga adalah perusahaan yang sangat fokus kepada customer. Dan kita memiliki salah satu value, yaitu customer obsession value. Dan saya rasa itu sangat cocok banget untuk dimiliki oleh teman-teman yang ingin memulai bisnis. Bisnis seharusnya dimulai dari customer obsession value. Nah, oke. Berikut ada visi dari Niagoster, yaitu yang pertama, visi kami adalah membantu setiap orang di Indonesia memiliki website yang profitable dan juga bermanfaat untuk kebutuhan online mereka. Terus kita punya misi, misi kita adalah enable million of people in Indonesia untuk membuka the power of the internet ya, dengan tools untuk learn, untuk create, dan juga untuk grow gitu. Ya, kita sendiri adalah perusahaan yang memang memberikan edukasi gitu ya, kepada market gitu, tentang pentingnya go online. Karena produk kita adalah produk yang mengajak orang untuk membuat website, at least disini adalah membuat bisnis mereka go online, maka kita juga mengedukasi market kita. Dan ini juga sangat saya sarankan ya, untuk dilakukan oleh teman-teman semua gitu ya, yang ingin memulai bisnis. Dan kita tahu ya, bahwa go online ini, kemarin kita ketahui bahwa pandemi telah menjadi bukti bahwa menjalankan bisnis, itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nggak harus offline, atau nggak harus selalu tatap muka gitu. Dan ini yang kita lakukan. Nah, ini ada sedikit journey dari Niagoster, dan nggak terasa ya, tahun demi tahun ternyata nggak terasa sudah berlalu, Niagoster ternyata sudah sekitar delapan tahun ya, menemani kebutuhan hosting masyarakat di Indonesia, dan juga menemani teman-teman semua ya, di bidang per-websitan nih, orang-orang yang ingin punya website pasti ketemu nih, dengan Niagoster. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita bisa ceritakan nih, story-nya nih. Jadi, Niagoster sendiri sebenarnya adalah bagian dari Hostinger International Group, yang memiliki head office di Kaunas, di mana saat ini telah memiliki 29 juta pelanggan dari sekitar 178 negara. Nah, perjalanan Niagoster sendiri dimulai pada tahun 2013 oleh 4 orang team member yang saat ini menjadi eksekutif di perusahaan kami, dan kemudian tahun-tahun berikutnya kita terus tumbuh bersamaan dengan perilisan berbagai macam produk, terutama produk-produk yang memenuhi kebutuhan customer, karena kita juga tahu ya, customer kita itu selalu tumbuh. Dan salah satu yang menjadi titik balik Niagoster sampai dikenal luas gitu ya, di bisnis online atau website ya, tentang situs online, ini adalah pada tahun 2014, karena kita pernah merilis customer service 24 hours dalam satu minggu. Jadi, termasuk hari libur ya, ini salah satu titik balik kenapa kita bisa dikenal di masyarakat Indonesia, bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik ya, di bidang web hosting. terus kemudian hingga akhirnya ya, 2017, 2018, sampai 2021 berlalu, akhirnya pada tahun kemarin, kita berhasil menjalin kerjasama dengan merilis produk VPS KVM. VPS KVM dengan Alibaba Cloud. Nah, produk VPS KVM dari Alibaba Cloud ini adalah salah satu produk terbaik, bahkan yang terbaik ya, yang terbaik yang dimiliki oleh Niagoster saat ini, untuk sebagai web server atau application servernya. Oke. Berikutnya, kepada main service, berikut ada beberapa produk tentang Niagoster ya, produk-produk yang telah berhasil kami rilis, tentunya dengan customer obsession value ya. Di sini ada unlimited hosting, cloud hosting, terus ada juga VPS, sampai akhirnya di sini ada VPS KVM yang tadi sempat saya mention, bahwa produk ini adalah yang terbaik dari yang kami miliki untuk web hosting produk, dan produk ini disupport oleh Alibaba Cloud. Nah, beberapa produk ini sebenarnya memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Sementara, sebelum kita menjalin kerjasama dengan Alibaba, kita tahu bahwa ternyata kita sudah mulai stuck. Kita sudah mulai stuck sampai akhirnya kita agak kesulitan untuk melakukan inovasi. Sehingga mulai tahun 2020 kita mulai melakukan kontak gitu ya, melakukan kontak dengan Alibaba Cloud dan akhirnya kita bisa tumbuh dan berkembang lebih bagus lagi di tahun 2001 kemarin karena kita menjalin kerjasama dengan Alibaba Cloud. Saat itu, salah satu permasalahan yang muncul adalah kebutuhan customer kami dengan server yang kita sediakan. Karena server yang kita sediakan itu sebenarnya nggak terlalu besar dan ternyata kebutuhan mereka itu semakin besar dan juga mereka menuntut banyak hal seperti lokasi data centernya harus ada di Indonesia terus juga menuntut kita untuk memiliki server yang uptime-nya lebih tinggi dan juga menuntut website-nya cepat. Nah, hal itulah yang tadi menuntut kita untuk melakukan inovasi dan hasilnya adalah melakukan kerjasama dengan Alibaba Cloud sebagai partner kami dan kami akhirnya berhasil merilis VPS KVM yang bisa mengatasi masalah-masalah customer kita di produk-produk sebelumnya jadi sebelum ada VPS KVM beberapa produk ini memiliki banyak masalah memiliki banyak problem dan kemudian kita sempurnakan dengan VPS KVM tentunya dengan bantuan dari Alibaba Cloud. Kenapa Alibaba Cloud? Karena kita tahu sendiri ya bahwa Alibaba Cloud adalah salah satu perusahaan tergesal atau hyperscaler yang terbaik di Southeast Asian. Alibaba Cloud kami pilih karena telah menyediakan pilihan di berbagai macam lokasi data center salah satunya Indonesia tadi dan Alibaba Cloud juga memberikan jaminan uptime 99.995% yang mana itu masih belum bisa kita berikan ke customer kita waktu itu. Sehingga saat ini dengan produk VPS KVM by Alibaba Cloud ini customer kita nggak perlu khawatir lagi aplikasi atau website mereka yang nggak bisa diakses oleh pelanggan-pelanggannya. Alibaba Cloud juga memiliki teknologi 25G Ethernet Network jadi salah satu juga yang membuat kita memilih Alibaba Cloud tentunya dengan independent power yang dilengkapi dengan physical security dan juga fire protection hal ini tentu seharusnya menjadi perhatian besar untuk pemilik aplikasi dan juga website untuk tetap bisa memastikan servernya tetap uptime mengingat kemarin ada isu downtime dari salah satu web hosting provider terbesar di Indonesia karena isu kebakaran isu kebakaran di salah satu data center adapun kita juga memiliki beberapa service service lain disini ada niagustar partner niagustar forum niagustar course sampai kita juga membangun blog dan juga ebook program partnership dan loyalty point ini tentu sengaja kita buat untuk membuat customer-customer kita retain atau melakukan pembelanjaan lagi dan juga melakukan perpanjangan layanan atau melanjutkan penggunaan layanan ini juga sangat saya sarankan untuk teman-teman semua di bisnisnya pastikan untuk memiliki program-program seperti ini mau kita ke minimarket aja itu ada membernya sekarang jadi partnership loyalty point ini sangat bagus untuk bisnis dan kalau misalnya kita menjalankannya bisnis online ya metode memberikan poin salah satunya kita juga dari niagustar point ini kita juga memberikan hadiah dari setiap transaksi yang customer kita lakukan berupa poin dan poin ini ketika nanti dikumpulkan bisa ditukarkan dengan macbook pro bisa ditukarkan juga dengan e-wallet terus sepeda juga ada tidak cuma presiden doang yang bagi-bagi sepeda kita juga ada juga pulsa ataupun listrik bahkan termasuk tagian indihome karena memang bisnis kita sangkut pautnya ini sama internet jadi kita menyediakan poin untuk setiap transaksi dan itu bisa ditukarkan dengan reward yang customer inginkan salah satunya produk-produk yang tadi saya sampaikan kita juga ada forum ada juga blog ada juga e-book yang tujuannya adalah memberikan edukasi kepada customer dan ini sangat penting dan kemudian berikutnya mungkin saya juga perlu share ekosistem dari Nia Goldstar sendiri yang mana saya tadi sempat melihat di video juga kebanyakan dari startup yang ada di Indonesia juga memiliki ekosistem yang sama nah ini adalah ekosistem yang kita miliki Nia Goldstar saat ini sedang mencoba membangun ekosistem seperti ini untuk membantu customer kita bisa sukses online nah kita telah membangun ekosistem agar customer-customer kita itu bisa learning dengan development and education support ini terus kita juga berusaha untuk engagement dengan customer melalui produk dan service kita salah satunya customer service 24 hours 7 yang kita sediakan tadi dan kita juga berusaha untuk growth bersama customer dengan program-program seperti partner and loyalty program di work ini yang ini juga saya lihat tadi beberapa startup ya termasuk dana dan juga e-commerce lain juga melakukan hal yang sama dan saya juga sangat menyarankan teman-teman semuanya untuk mulai juga membangun ekosistem jadi customer gak cuma sekedar kita akuisisi akuisisi saja yang mana itu hanya membakar-mbakar uang tapi kita juga bisa retain mereka mengajak mereka untuk melakukan retention yaitu repeat ataupun renewal ya mungkin demikian sih tentang niagoster berikut ada daftar dari sebagian partner-partner kami salah satunya ada alibaba cloud tentu saja dan kami akan berusaha bersama partner-partner kami untuk senantiasa mengabdi untuk negeri dengan mengadakan event-event seperti ini kemarin kita sempat ada event juga light bite stop di niagoster kita mengundang speaker juga dari alibaba dan nanti kita juga akan kerjasama dengan partner yang lain termasuk kominfo ataupun yang lainnya yang saat ini sering sih phpid dan juga alibaba kemudian berikut adalah beberapa dari top brand yang telah mempercayakan layanannya di niagoster sebenarnya selain ini ada banyak juga cuma tidak semuanya bisa kita cantumkan salah satunya ada klub sepak bola persija dan ada juga beberapa klub sepak bola yang lain Reaches Factory juga host data website websitenya itu di layanan kita juga terus kemudian disini ada media yang meng-cover update dari kita baik itu update-update terkait dengan produk seperti terkait dengan event-event event-event di niagoster itu disupport juga oleh media media ini termasuk juga kegiatan sosial yang pernah kita lakukan jadi kalau teman-teman bisnisnya tumbuh semakin berkembang saya juga sangat menyarekan teman-teman untuk memiliki media coverage karena ini membantu brand perusahaan kita untuk menjadi lebih bagus lagi ke depannya nah demikian tentang niagoster mungkin terakhir saya mau share sedikit statement dari CEO tentang perusahaan kita bahwa transformasi digital dan kemajuan internet ini gak bisa kita hindari dan niagoster disini hadir untuk membantu lebih banyak orang terhubung dengan internet untuk saling memberikan manfaat hal ini pula saya yakin dilakukan oleh Alibaba Cloud dan Alibaba Cloud saya yakin memiliki visi yang sama siang ini saya dan teman-teman semua dihubungkan oleh jaringan Cloud sehingga kita bisa berada di ruang yang sama di satu event yaitu One Day Life with Alibaba Cloud sekian dari saya semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua terima kasih dan ini ada sedikit media sosial tentang niagoster barangkali pengen ngintip-ngintip tentang kita dan di inside niagoster ini tentang perusahaan kami tentang employee tentang culture dan sebagainya teman-teman yang mungkin ingin mencarikan pekerjaan atau mencari pekerjaan mencari pekerjaan di dunia startup gitu ya itu bisa cek inside niagoster ya mungkin itu aja mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Anton terima kasih terima kasih Mas Vicky sangat insightful sekali bahkan tadi kita bisa mendengarkan gak cuman sekedar apa yang bisa di-liver oleh niagoster ya untuk para customer-nya tetapi juga kita belajar ada beberapa insight bagaimana salah satu strategi niaga hoster untuk boleh memaintain perjalanan usahanya terhadap customer-nya mungkin kita bisa pelajari dan menjadi suatu teladan untuk kita bisa melakukan hal yang serupa dan saya senang kalau misalnya kita membicarakan suatu hal dengan konsep sharing kenapa at the end we are responsible to our country juga gitu ya jika harapan bentuk diskusi seperti ini bisa memanjukan negara kita juga sangat luar biasa Mas Vicky singkat dong saya mau nanya ada beberapa hal tapi mungkin nanti kita sesuai dengan waktunya juga jadi kalau boleh usul atau mungkin memberikan usul buat kita kalau saya misalnya oh kan lihat ada banyak platform ya yang disediakan oleh niagoster untuk kebutuhan para customer-nya kalau saya tipikalnya adalah owner bisnis tapi hobi ngoprek untuk membangun website atau saya owner bisnis gak ngerti teknis sama sekali atau saya buat individu kira-kira kalau untuk solusi dari niagoster yang cocok untuk tipikal karya seperti itu seperti apa Mas Vicky bisa dibantu ya kalau mungkin saya akan masuk ke halaman produk jadi sebenarnya di niagoster ini ada beberapa pilihan produk yang bisa dipilih oleh customer dan setiap produk ini itu mengikuti jurni dari customer-customer kita jadi ada yang customer baru mulai bisnis dan belum tahu apa-apa tentang bisnis online bahkan gak bisa coding sebenarnya kita bisa bantu dengan produk-produk seperti WordPress hosting atau managed WordPress yang mana ini sebenarnya produk-produk yang memungkinkan customer kita itu untuk mulailah go online entah itu untuk bikin company profile ataupun untuk nge-hike-like product dan sebagainya bahkan sekalipun gak mau ribet itu pun kita ngasih solusinya kalau misalnya wah saya gak mau report saya pengen website saya jadi langsung online saya punya usaha copy saya pengen punya copy copykini.com langsung bisa hubungi kita juga di Niagara Web jadi kita punya layanan service juga yang membantu jasa pembuatan website kepada customer yang memang gak pengen ribet tapi nanti ketika saya yakin ya bisnis teman-teman pasti tumbuh tentu kebutuhannya akan beragam nanti akan membutuhkan misalnya website tadi website udah jadi dibuatin sama Niagara Star ataupun bikin sendiri pasti nanti lama-lama kebutuhan mereka akan tumbuh ternyata butuh web service service yang bisa 100 ribu orang mengakses karena ordernya makin banyak itu tentu perlu move ke produk yang lebih besar dan disini kita punya beberapa produk yang besar salah satunya cloud hosting virtual private server dan kalau ini masih gak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena saking banyaknya customer itu tadi bisa move ke produk VPS KVM by Alibaba Cloud itu sih Pak luar biasa terima kasih jadi benar-benar kita bisa sesuaikan dengan karakteristik dari si pengguna itu sendiri ya at the end oke nanti teman-teman saya ingatkan lagi untuk para hadirin-hadirin untuk kayak acara online apa offline aja gitu ya untuk teman-teman yang hadir acara online nanti pertanyaan bisa dituangkan di chat ataupun Q&A untuk kita bisa bahas bersama-sama kalau waktu gak cukup sekarang nanti di akhir setelah semua teman-teman nitra kami presentasi kita akan open untuk Q&A juga disana baik karena waktu yang terbatas kita mau lanjutkan ke sesi selanjutnya jadi terima kasih Mas Vicky untuk paparan yang sangat luar biasa saya tetap di tempat ya stand-by karena kita akan masuk lagi Q&A di saat sesi di ujung acara terima kasih banyak Mas Vicky untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Surya untuk sesi selanjutnya baik terima kasih banyak Pak Anton terima kasih banyak Mas Vicky terima kasih atas presentasinya saya juga dari tadi nyimak nih presentasi Mas Vicky gitu ya very insightful sekali nah selanjutnya kita akan lanjut dengan sesi pemaparan dari DST nanti yang akan memaparkan adalah Ibu Cynthia Hsu sebagai Head of Marketing tajuknya sangat menarik yaitu adalah satu destinasi untuk bantu bisnis lebih cuan destinasinya pakai DST silakan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Cynthia Hsu oke baik terima kasih Mas Surya tunggu sebentar ya let me share my screen selamat siang semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya oke saya perkenalan dulu nama saya Cynthia Hsu saya punya pengalaman 12 tahun sebagai praktisi marketing jadi 6 tahun pertama saya spend my time di Singapura lalu kemudian saya bosen nih karena kelamaan di sana saya kembali lagi ke Jakarta lalu sempat membuat Child Education Center my own business kemudian aku move on to my next passion in tech startup so aku sempat jadi di Itigo juga sempat jadi Head of Business and Marketing di Forecoffee and now I join DST so hari ini perkenankan saya untuk bercerita sedikit sekitar 15 menit ke depan mengenai 3 produk ini tadi saya bilang tajuknya itu bisa bantu bisnis lebih cuan lewat satu destinasi karena DST itu merupakan berbagai tool yang inti-intinya ujung-ujungnya itu mau membantu bisnis UMKM di Indonesia untuk lebih maju lagi karena misinya kita itu pengen bikin digital commerce available for everyone soalnya ada 3 aku langsung aja yang pertama yaitu pembuat landing page website atau link in bio mungkin teman-teman disini gak semuanya familiar apaan tuh landing page bikin website maksudnya gimana sih atau link in bio nah ini aku langsung tunjukin aja ya jadi contohnya landing page itu atau link in bio biasa ditaruh disini misalnya teman-teman punya Instagram jualan atau mungkin teman-teman mau building personal brandingnya teman-teman biasanya ada link yang bisa dimasukin disini di Instagram nah ini tampilannya contoh Desti itu bisa apa aja aku tunjukin disini jadi kayak gini tampilannya bisa masukin link-link-link seperti biasa cuman bedanya disini teman-teman bisa lihat ini ada bisa embed YouTube video juga loh karena biasa link in bio lain itu gak bisa dan ini bisa semua dilakukan dengan sangat mudah hitungan menit langsung jadi selesai kayak gini tanpa perlu ada kemampuan desain maupun programming bisa masukin rating toko juga seperti ini dari Shopee bisa masukin foto-foto produk jadi kalau teman-teman yang jualan jualannya bisa jadi lebih menarik orang tinggal klik dan langsung transaksi di Shopee nya bisa juga masukin karusel foto seperti ini kalau ada foto-foto yang mau di highlight atau katalog pdf jadi buat yang punya restoran mau masukin price list atau menu itu ngebantu banget sih ini juga bisa bikin grid foto seperti ini buat teman-teman yang mungkin mau pamerin oh bisnis gue udah pernah di review nih di koran mana gitu koran.com mau masukin artikelnya disini terus ketika di klik bisa nge-link ke sumber tersebut itu bisa banget atau cuman mau sekedar foto-foto doang tanpa link kemana-mana itu juga bisa banget bisa masukin musik juga jadi buat yang musisi atau suka musik bisa masukin musik biar page-nya lebih seru nih lebih asik dari T5 maupun dari Apple Music atau mungkin podcast juga bisa masukin podcastnya ini tentunya TikTok gak ketinggalan jadi biar ngebantu lebih sering masuk FYP nah kira-kira tampilannya seperti itu nah lalu mungkin bertanya-tanya gimana tuh bikinnya sih susah gak ini aku tunjukin ya jadi ini page-nya aku ini contoh ini dashboardnya Desi page jadi tampilan di belakangnya teman-teman bisa lihat ada titik-titik ini tuh basically modular semuanya ini drag and drop jadi ceritanya misalnya aku gak pengen foto aku muncul di atas aku mau pindahin ke bawah gampang banget caranya tinggal ditekan aja lalu aku pindahin ke bawah terus misalnya ada segmen tertentu yang mau aku copy aku tinggal klik button ini terus untuk misalnya aku pengen ganti tulisannya atau harganya atau apapun itu aku tinggal klik ininya box-nya lalu tinggal aku ganti aja tinggal ketik terus kalau mau nambah-nambahin bagian lain tinggal klik tambah plus ini nih tambah bagian baru dan tentunya kalau udah selesai jangan lupa untuk klik publikasi di pojok kanan atas sesimpel itu semudah itu aku yakin anak kecil juga bisa sih nah ini cuman ngerekap aja jadi basically dengan Desi page kamu tuh bisa dengan mudah banget promosiin toko online kamu kamu hanya tinggal perlu sibuk bagiin linknya ke sebanyak-banyaknya orang jadi bisa dipastikan karena semua informasinya udah lengkap di dalam research media juga customer kamu juga pastinya langsung auto-checkout bahkan di Desi juga ada dashboard dan analitik yang lengkap jadi itu bisa bantu kamu analisa kamu effort marketingnya udah capek-capek gitu seberapa banyak sih orang yang bener-bener nge-klik dan masuk ke dalam page kamu dan ketika mereka sudah di dalam sebenarnya bagian yang mana sih yang mereka paling sering klik atau tertarik seperti itu lalu aku pengen highlight juga satu hal lain yaitu fitur pembayaran yang tadi aku sempat tunjukin ini buat apa sih fungsinya ada banyak banget basically ini tuh buat gantiin kebiasaan jaman dulu yang suka screenshot BCA terus dikirimin ke WhatsApp terus adminnya harus verify lagi kak udah transfer oke di cek dulu ya kayak gitu ini kayak personal assistant kalian kalian butuh ada yang bayar ke kalian tanpa kalian harus verify ngumpulin screenshot BCA ini pake ini aja karena pembayarannya pun lengkap nanti aku tunjukin nah fungsinya buat apa sih kalau punya ginian aku taruh di link bio aku macem-macem nih use case-nya bisa buat jadi misalnya kalian mau jualan tiket webinar itu bisa banget atau menggalan dana nasi itu bisa banget juga atau iseng aja nih kayak eh traktir gue copy dong digital gitu ya karena lagi pandemi kan yang gak semuanya bisa langsung berkumpul itu bisa banget juga ataupun misalnya jualan subscription atau counseling atau kelas yoga atau kalian mau mungkin mau punya side hustle nih gue jago gambar gue mau ngedesainin orang oke tinggal taruh aja nih jasa atau produk yang kalian tawarkan di sini opsi pembayarannya lengkap jadi semua ini bisa jadi misalnya customer kalian pengen transfer uang lewat metode apa aja ini semua bisa kalian tinggal duduk manis tinggal lihat duit masuk diterima di dashboard kalian di wallet lalu siapa yang transfer jam berapa emailnya apa juga lengkap ini masing-masing lognya ada bisa tinggal di klik aja dan dibaca jadi ini benar-benar memudahkan banget nah ini secara besarnya high levelnya intinya DeskD page itu fiturnya lengkap banget ada 14 fitur semuanya benar-benar gratis sedangkan kalau untuk link bio lain umumnya itu harus bayar ya ada biaya bulanan berlangganan bulanan sekitar 100 ribu rupiah dan kalaupun ada payment feature payment featurenya itu menggunakan Paypal Stripe atau Square yang di luar negeri karena bukan hyper lokal sehingga mungkin kurang terpakai ya karena mungkin di Indonesia yang menggunakan Paypal itu gak banyak lebih banyak menggunakan OVO Shopee Pay atau BCA dan bank-bank besar lainnya seperti itu lalu siapa aja sih yang udah percaya dan pakai Desti Store mungkin teman-teman disini ngerasa ah gue baru pernah denger nih Desti beneran gak sih gitu ini legit gak sih nah ini aku tunjukin ini brand-brand yang udah pake bahkan kemarin pun kita find out aku lagi iseng cek DM eh ada Direktorat General Pajak yang message kita jadi DJP Cabang Taman Sari udah menggunakan Desti Page secara organik bukan karena kita punya hubungan khusus dengan mereka mereka lagi tanya-tanya Kak mau nanya gini-gini oh ternyata mereka udah bikin dan bagus banget sih page-nya jadi kalau kalian ke Instagram cek KPT Taman Sari kalian bisa lihat itu ada official page-nya terus mereka menggunakan Desti Page di link in view mereka juga ada beberapa orang terkenal contohnya Daglan atau Gracia Poli ini Gold Olympia kemarin pemenang Gold Olympics ya sama Grace Tahir dari Maya Pada grup Jokistri Tohang famous MC juga ada content creator lain yang udah menggunakan oke so basically disini aku mau bilang kalian harus banget pantengin Desti Page terus kenapa karena Desti Page itu tiap minggunya selalu ada improvement yang baru fitur yang baru selalu dibagusin 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 karena we are here to help online sellers sama content creators untuk mencapai goal mereka jadi bisa monetize lebih mudah lah tentunya akan ada cool features kedepannya jadi pantengin terus aja follow dulu instagramnya gitu nah sekarang di produk kedua aku mau kenalin kalian ke Desti Store yaitu pembuat online web store atau situs toko online nah ini apa sih ini aku kasih contoh ya ini aku kasih kalian 8 alasan kenapa kalian harus pakai Desti Store kalau mau bikin online website buat jualan pertama kalian tuh bisa desain sekeren kece ini tanpa perlu ngerti coding atau programming bisa langsung copy produknya dari instagram atau marketplace tanpa harus masukin upload lagi satu-satu ketik lagi satu-satu tinggal copy aja jadi dipermudah lalu bisa connect juga ke custom domain pribadi jika mau actually kita udah bekerja sama nih dengan niaga hoster tadi mas Vicky ya jadi buat teman-teman yang pengen website-nya lebih keren lagi pakai jadi bisa www.namatokoonlinekamu.com tapi kalau belum siap karena kalian baru mau mulai jualan mau pakai Desti Store punya domain yang gratis itu juga boleh banget jadi tadi ya tadi aku udah mention ini totally free gak ada setup fee gak ada biaya berlangganan bener-bener free banget hitungan menit langsung jadi dan juga ada fitur analyticsnya nah ini kan baru tujuh aku kasih kalian satu alasan lagi kalau tadi masih kurang bahkan kalau kalian berjualan di Desti Store setiap akhir bulan kita punya promo payday jadi tiap gajian kalian jualan misalnya kalian jualan baju 100 ribuan 30 ribu itu Besti yang bayarin Besti subsidi ada promo ada diskon kalian tinggal sibuk jualan aja tapi aku yakin kalau ada diskon ini disubsidi sama Desti margin kalian tetap bagus pasti makin lebih cuan lagi oke lanjut siapa aja yang udah percayain Desti Store untuk jualan udah ada Kurumi Them I Love Indonesia ini buat yang parents yang udah jadi udah punya baby pasti tau brand Spectra sama Little Dimple karena ini the leaders of mom and baby products juga Luna Maya punya dua brand nama beauty dan Luna Habit jadi satu skincare satu fashion dua-duanya juga dipercayakan ke Desti Store kebetulan Luna Maya punya bisnis juga baru aja disuntik dana sekitar 70 miliar seperti itu nah disini aku pengen kasih lihat contoh nih sampel-sampelnya kayak gimana sih tampilannya kalau bikin website di Desti Store kayak gini ya keren banget ya so kelihatan sangat profesional bisa fully customized sesuai dengan identitas branding masing-masing jadi apakah kalian jualan produk atau skincare atau home living elektronik itu semua bisa banget kalian tinggal upload foto-foto yang kalian punya lalu tinggal langsung jualan oke tadi aku udah bilang lengkap logistik partnernya sama paymentnya dan ya ini semua terpampang mau dari Gojek, Grab JNE, Wahana semua ada jadi bener-bener tinggal jualan aja kalian bisa hemat 30 juta gak usah bayar programmer maaf kalau disini ada yang kerjanya programmer barangkali bener-bener tinggal langsung jualan aja gak usah pusing oh harus connect sama BCA sama OVO tambahan biaya lagi tambahan waktu juga kalau mau connect dengan semua ini satu persatu karena di Desti udah connect semua kalian tinggal pakai aja oke nah ini produk yang terakhir yang ketiga yaitu kita punya Desti menu solusi F&B berbasis kode QR kalian bisa scan pesan dan bayar dalam satu check out nah contohnya maksudnya apa sih ini aku play videonya ya ini 2 menit gimana sih udah pake QR masih aja manggil-mangga wetters sama aja bohong dong 3 simple steps scan, order, and pay objek saya sekarang pulang beras sudah di naiknya sekitar 30% sistemnya kita paling di sini dan pun juga dari sisi operations ada efficiency di DOV kita menangkap struknya setiap harinya hingga 33% mau tau rahasia mereka menaikkan performa restorannya Desti menu Desti menu adalah kode QR yang customer bisa gunakan untuk scan pesan dan bayar dalam satu check out dan pesanan kamu langsung dibuat memotong ratai proses operations menjadi jauh lebih simple cukup long up database buat proses makanan dan minuman itu lebih cepat 2 menit dari yang sebelumnya no therapy no biaya langanan jadi murah banget cepat banget ime dateng udah di set up besok langsung bisa jualan sejak pandemi ini trend keluar menu semakin marah tetapi belum ada yang menawarkan end to end solution dimana customer bisa pesan dan bayar langsung dari handphone-nya tanpa bantuan kasih ataupun yang menurut desi menu lahir sebagai solusi untuk menyefisiensikan operasional sehingga meningkatkan profit dari bisnis FM-nya nah itu tadi guys sebentar ya nah tadi kan aku janji satu desi nasi bantu bisnis lebih cuan cuannya gimana karena dengan menggunakan desi store ini berdasarkan survei dan data yang kita lihat customer yang order melalui desi store itu kecenderungannya order lebih banyak 30% kenapa? karena mereka order sendiri dengan handphone sendiri jadi mungkin mereka dengan nyaman they take their time jadi as a result mereka order lebih banyak dalam satu struk jadi artinya omset kalian juga naik hingga 30% kedua waktu tunggu order itu berkurang 5 menit jadi buat kalian yang punya restoran kalian pasti tahu banget salah satu biaya operasional terbesar itu gaji ya jadi kini sekarang klien itu bukan sibuk nungguin nyatetin oh mau order apa nunggu orangnya masih bingung sebentar ya saya lihat dulu menunya tapi kliennya itu bisa dialihkan untuk fokus membuat orderannya sehingga efisiensi operasional kalian itu meningkat lebih cepat dan ketiga poin ketiga berdasarkan data yang kita lihat karena mereka ngerasa oh nyaman pakai desi menu di tempat-tempat yang rame gak usah ngantri sumpek-sumpekan mereka jadi lebih sering dateng gitu jadi itu juga benefit yang menguntungkan bagi restoran karena kita lihat salah satu restoran di specialty di by estech group di Bogor itu tuh rame banget dan kita kan masih pandemi ya orang agak takut jadi dengan adanya solusi desi menu mereka bisa scan lalu mereka kembali ke mobil duduk in the comfort of mobil mereka order lalu udah tunggu aja di mobil nanti mereka akan terima whatsapp kalau orderan mereka udah siap automatically desi akan whatsapp kalian hai orderan nomor berapa udah siap silahkan diambil ya jadi mereka hanya tinggal perlu masuk ambil minumannya lalu balik pulang seperti itu jadi buat teman-teman yang tertarik ini tinggal daftar aja disini www.destie.menu karena semuanya as usual gratis juga tanpa biaya berlangganan nah siapa aja sih yang udah pake banyak banget udah ada ratusan outlet yang sudah menggunakan destie menu basically destie menu baru banget launching sebulanan lalu ya jadi mungkin masih belum banyak didengar tapi responnya luar biasa sih dalam waktu hanya sebulanan aja tuh kita udah punya seratusan outlet salah satunya Agung Sedayu Group First Crack itu coming soon ada Estek Group Kopinako ada OSF the first digital street food di Pekan Baru dengan puluhan multi tenant karena itu food court dengan lahan beberapa hektare lalu juga ada the number one gelato di Jakarta juga udah mempercayakan kita Filo Gelato Swayora Jamu dan Rotang ETW ya ini kalau teman-teman pengen scan layar sekarang langsung ke website untuk daftar masukin nomor handphone kalian biar nanti tim BD kita kontak kalian boleh banget langsung aja oke aku next ya that's the end of the presentation thank you so much teman-teman udah sempetin waktunya dengerin saya nama aku Cynthia Su silahkan follow aku di LinkedIn atau Instagram kalau mau nanya-nanya jangan lupa juga follow kita di Instagram di STF untuk tahu lebih banyak lagi news-news percuanan yaitu apa salah satunya aku bisa kasih bocoran khusus buat teman-teman di sini kita akan mengadakan program referral mungkin di bulan Februari atau Maret yang akan kita bagi-bagi hadiah puluhan juta dan iPhone 13 juga kita akan ada produk baru sih jadi buat teman-teman yang lagi kepusingan soal stock management sebentar lagi DST juga akan launching produk itu terima kasih oke Cynthia terima kasih banyak atas presentasinya tadi aku tuh sangat tertarik dengan produk-produk DST ya karena gini kebanyakan kan user itu sekarang udah pakainya mobile device kalau dari mobile device di direct ke website itu kan biasanya suka ngelemot atau nge-lag ya karena masuk ke landing page sebuah website itu berat nah mungkin ini salah satu solusinya dengan microsite dan juga yang menarik kedua itu ada analyticsnya ya jadi meskipun kita punya bisnis yang masih kecil atau sedang bertumbuh itu ngebantu banget sih menurut saya dalam hal decision making process ya karena ada analyticsnya jadi membuat keputusan itu nggak berdasarkan feeling atau gimana tapi based on data itu keren banget sih dan juga aku ada pertanyaan buat Cynthia dari DST page gini ya audiens kita itu kan selain di acara ini audiens kita kan selain UMKM pasti ada juga dong profesional yang punya side hustle gitu ya nah mungkin Cynthia bisa ngasih insight selebih nggak sih tentang bagaimana sih perkembangan bisnis bisnis commerce di Indonesia dalam era transformasi terutama di tahun 2022 ini apakah masih permulaan atau bahkan sebaliknya boleh silahkan dijawab singkat Cynthia ya sure I think e-commerce is here to stay makanya karena DST tahu mengenai hal itu kita masuk kita bikin tool ini kenapa karena kita lihat itu masih ada gap yes ketika orang mendengar kata e-commerce pasti itu marak dengan ingat oh ya si ijo si orange the marketplaces lah but we also know orang-orang yang tadi Mas Surya bilang kayak oh aku pengen side hustle gini masih ada hal-hal yang belum bisa marketplace cater makanya DST itu hadir dengan solusi tools-tools ini landing page bagi teman-teman yang mau bikin side hustle itu memudahkan banget siapapun kalian itu sih so I think yes it's here to stay apalagi dengan adanya pandemi the big data really confirms and verifies that pertumbuhannya double digit lalu penetrasinya makin adopsinya makin lebih dipercepat lagi karena adanya pandemi so itu bukan pilihan sih buat teman-teman bukan pilihan oh gue mau atau enggak mau enggak mau harus mau karena that's where the things are moving towards oke terima kasih banyak Sinti atas penjelasannya semoga sih kita bisa dapat insights lebih dan untuk para hadirin yang mau memberikan pertanyaan ke Niagara Hoster dan juga ke DST nanti by the end of the session akan ada sesi pertanyaan Q&A nanti bisa dijawab sama tiga panelistsnya nah oke sesi DST sebenarnya masih seru tapi kita beri kesempatan lagi untuk Mas Davian Davian Mahawira Sadarusman beliau merupakan business development manager dari Three Dolphins nah tajuk dari presentasi atau pemaparan dari Mas Davian ini adalah Conversational AI The Future of Customer Experience nah bagi yang penasaran bagaimana tajuknya silahkan Mas Davian waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjelaskan oke thank you Surya selamat siang ya mudah-mudahan semangat tadi udah dengerin beberapa sharing dari teman-teman yang lain dari keadaan Ghosnter sangat menarik gimana mereka menawarkan solusinya untuk bisa dipakai sama bisnis-bisnis ngebantu operasional bisnisnya teman-teman semua tadi DST dari DST ngomongnya biar lebih cuan gitu ya nah kalau saya mungkin sharing dari sisinya kita di Three Dolphins gitu ya solusi apa sih yang kita bawa gitu ya oke let me share my screen oke oke udah kelihatan ya sharing seperti ini ya oke jadi saya start aja basically as we know di era digital kalau kita ngomongin era digital tadi banyak sekali aplikasi-aplikasi baru muncul gitu ya tapi kita harus ingat juga di era digital terutama saat digital transformation ada shifting related sama consumer behavior how consumer act towards the business itu sudah berbeda sudah berubah artinya ada shifting di customer experience-nya juga itu yang harus tetap dimaintain sama bisnis gitu ya and how the customer experience itself shifting gitu ya itu yang mungkin saya akan jelaskan and how we can help business untuk bisa overcome those shifting of the customer behavior nah kalau ngomongin tentang customer experience gitu ya ada ekspektasi-ekspektasi yang berubah dari sisi customer ketika kita ngomongnya era digital transformation gitu ya ada beberapa ekspektasi yang kita dapatkan dari beberapa research gitu ya dimana 70% of the customers itu mempunyai ekspektasi untuk mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat ya melalui media yang memang convenient buat consumer buat customer gitu ya hal ini terjadi rapidly sangat sangat shift ketika masa-masa pandemi gitu ya seperti kita tahu pandemi mobilitas terbatas gitu ya itu yang mendrive customer behavior-nya harus berubah dan bisnis harus bisa tetap memaintain itu semua gitu ya nah yang kedua adalah 80% customer itu ketika interact sama bisnis ketika dia interaksi sama bisnis ingin adanya personalization artinya customer itu pengen bisnis mengerti konsumennya gitu ya dari tipikal customer mereka pasti ingin dia mengerti sama bisnis artinya bisnisnya harus bisa provide solution berdasarkan memang customer problemnya gitu ya sehingga ketika mereka interaksi sama bisnis mereka bisa mendapatkan jawaban atas baik itu keluhan pertanyaan yang mereka tanyakan gitu ya dan 59% dari customer juga mencari solusi yang bisa self-service gitu ya kayak tadi menarik juga yang desti app desti menu lakukan gitu ya itu juga salah satu self-service option yang ditawarkan artinya memang behavior customer sekarang ini pengennya serba cepat gitu ya kalau mereka bisa lakukan sendiri dengan cepat itu akan menjadi nilai plus untuk bisnis juga gitu ya nah customer experience ini sebenarnya menjadi hal yang penting bukan hanya untuk sisi after self-service tapi juga bisa dimulai dari presource activity-nya gitu ya yang harus dimaintain nah gimana caranya untuk memaintain customer experience ini gitu ya yang paling common yang paling common untuk digunakan secara teknologi base adalah conversational AI atau mungkin lebih familiar disebutnya chatbot gitu ya chatbot ini menjadi salah satu teknologi yang mendukung yang mendukung yang men-support bisnis untuk bisa handle the shifting of the consumer behavior when they interact with the business gitu ya apalagi kalau kita tahu sekarang banyak sekali bisnis itu sudah buka channel komunikasi melalui digital bisa di Instagram bisa di WhatsApp di Line sekarang Telegram juga sudah mulai banyak artinya convenient people ketika interact sama bisnis sedang melalui messaging application dimana messaging application ini menjadi sarana yang sangat bisa dimanfaatkan sama bisnis untuk bisa memaintain customer-nya dari mulai activity-free sales sampai after sales kalau kita ngomongin chatbot atau conversational AI kalau AI saya ngomong AI itu terlalu terlalu canggih terlalu luas juga kita coba sedikit perucutkan AI-nya sendiri kalau kita ngomong chatbot kita ngomong conversational AI spesifikasi AI yang digunakan adalah natural language processing atau biasanya disebut juga NLP NLP ini harus punya capability secara engine harus punya capability yang bisa men-support memaintain interaksi-interaksi yang dapat ada beberapa key poin dari NLP yang perlu diperhatikan juga ketika konteksnya adalah memanage interaction dan juga menghandle interaction sehingga bisa memberikan jawaban yang cepat dan tepat ada 3 poin yang saya highlight di sini yang pertama adalah konteksual domain yang kedua adalah tentang sentimen analisis yang ketiga adalah machine reading comprehension nanti saya akan jelaskan satu per satu jadi ini adalah 3 komponen di dalam NLP yang kami rasa penting untuk bisnis juga aware akan hal ini ketika misalnya mereka implement chatbot dimana chatbot sekarang sudah menjadi keren juga oke saya coba bahas satu per satu kalau kita ngomongin konteksual domain kita harus sadar kalau misalnya kita menggunakan mesin untuk menjawab pertanyaan customer dan kita tidak pernah bisa expect apa yang customer akan tanyakan kepada bisnis melalui messaging application misalnya di whatsapp kita tidak akan pernah tahu apa yang customer type dan pertanyaan apa yang akan datang tapi dengan konteksual domain ini kita bisa memberikan experience seperti ngobrol sama manusia ini contekstual domain misalnya gini kalau saya nanya misalnya 3 dolfins itu apa misalnya saya chat di chatbot apa itu akan balas misalnya 3 dolfins adalah penyedia solusi SRM social relationship management ada chatbot dan lain-lain kalau kita ngomong sama orang biasanya following up questionnya tidak mungkin saya pakai kata subjek biasanya saya pasti ganti kata subjek itu menjadi kata ganti subjek disini pertanyaan keduanya following up questionnya simpel produknya apa aja itu cara kita berkomunikasi begitu secara manusia dan manusia atau customer pasti mengimplementasikan cara mereka komunikasi ke bisnis juga seperti itu pertanyaan-pertanyaan kayak gini ini sebenarnya bisa di handle sama NLP artinya ketika dia nanya following up question produknya apa ekspektasinya adalah bisnis tetap bisa answer those questions walaupun itu following up question without any subject ini adalah salah satu kecanggian yang ada di NLP tapi kembali lagi engine atau mesin pasti memiliki limitasi mungkin kalau kita ngomongin tentang NLP NLP is a supervised machine learning dimana masih ada kolaborasi antara human dan mesin artinya dia harus ditrain untuk bisa menjawab pertanyaan apa jadinya kalau misalnya ternyata knowledge-nya tidak ada di dalam knowledge-base-nya apa namanya si mesin itu tapi customer tanya biasanya itu akan jatuh di fallback kalau istilahnya dari chatbot itu biasanya kita sebut sebagai fallback atau chatbot tidak bisa merespon tapi other than going to fallback sebenarnya NLP itu bisa dikembangkan lagi untuk memberikan suggestion artinya dia bisa ngasih tahu apa aja informasi yang dia punya di dalam knowledge-base-nya dia ini real use-base yang diimplementasi oleh Credopens di klien kita Excel Aksiata jadi contohnya kalau disini ketika saya nanya misalnya saya mau isi pulsa dimana ya sebenarnya chatbot bisa langsung isi pulsa disitu jadi interaksi itu bisa maka modul untuk isi pulsa tapi mungkin pertanyaan tentang kalau mau isi pulsa dimana itu tidak ada di knowledge-base-nya jadi dia kasih rekomendasi dia kasih suggestion Anda mau nanya yang nominal atau mau langsung isi pulang pulsa dan bisa langsung dilakukan di dalam chatting application contoh yang kedua misalnya ada yang nanya tentang paket akrab itu apa sih gitu ya nah paket akrab itu yang di Excel itu sangat luas ada tentang definisinya ada tentang cara ngaturnya dan lain-lain karena sangat luas dan pertanyaan customer itu mungkin general kita memberikan suggestion dari mesin yang otomatis memberikan suggestion terkait dengan capability yang ada di dalam chatbotnya sendiri sehingga customer itu diguide secara experience supaya mereka tahu apa yang bisa diakomodis sama chatbot saat itu ini adalah salah satu komponen yang ada di NLP yang kedua tadi tentang sentiment analysis sentiment analysis ini menjadi penting kenapa gitu ya kita jadi mengerti tentang emotion dari customer ketika interaksi sama bisnis gitu ya yang impactnya adalah terkait sama decision making nantinya gitu ya jadi kalau kita misalnya dapat interaksi dari customer kita lihat banyaknya sentimennya apa sih positif negatif atau neutral ya sentimennya kalau misalnya banyak negatif topik apa aja sih di dalam negatif sentimen ini yang banyak masuk dari customer itu yang harus cepat-cepat disolve sama bisnis jadi ini menjadi penting juga gitu ya dan juga secara respon chatbot sendiri bisa dikonfigurasi supaya mengikuti sentimennya customer sendiri gitu ya sehingga bisa lebih personalize kalau tadi kan seperti dijelaskan ekspertisinya customer demand personalization gitu ya nah yang terakhir adalah tentang machine reading comprehension kayak tadi saya bilang ada kolaborasi antara human sama mesin di dalam AI-nya dari NLP gitu ya nah gimana caranya untuk meminimalisir dependensi mesin terhadap human-nya ini kita mencoba membangun satu satu algoritma di dalam NLP yang kita sebut sebagai machine reading comprehension gimana untuk men-train mesinnya sendiri gitu ya kalau saya selalu bilang istilahnya adalah menyuapin jadi manusianya suapin artikel gitu ya supaya mesinnya baca sendiri artikelnya nanti dia jawab berdasarkan artikel yang dia punya sama kayak kalau kita manusia belajar kita baca kita summarize nanti baru dijawab dari apa source yang kita baca gitu ya hal itu bisa diakomodir menggunakan machine reading comprehension ini sehingga secara knowledge base bisa lebih luas lagi pertanyaan berikutnya adalah apakah chatbot bisa bekerja sendirian jawabannya bisa aja tapi akan lebih baik kalau konteks adalah customer experience ada joint collaboration gitu ya antara AI yaitu chatbot dengan humannya gitu ya jadi dengan kolaborasi antara human dan mesin sendiri kita bisa provide problem solving yang lebih yang lebih tepat gitu ya ke customer karena balik lagi customer kalau nanya itu pasti sesuatu yang kompleks dan terkadang sesuatu yang kompleks itu harus di handle sampai human gitu ya disinilah solusi dari Tridolfins hadir untuk bisa mengakomodir customer experience solution gitu ya dari mulai tadi pre-salesnya salesnya sampai after sales service-nya gitu ya jadi Tridolfins mencoba menghadirkan end-to-end customer experience solution untuk bisnis supaya bisa memanage interaksi dari customer-customer itu aja dari saya semoga insightful buat yang sudah hadir disini bisa juga visit our website atau di linkin juga kita ada dan di instagram untuk update terima kasih oke terima kasih banyak mas Davian tadi menarik banget ya kalau yang saya lihat sih dengan adanya NLP itu ya itu kita lebih memanusiakan bot itu gitu ya jadi si user itu tidak merasa chatting dengan bot tapi si user itu merasa chatting dengan sesuatu yang mengerti emotionnya gitu ya mengerti perasaannya lagi marah lagi happy lagi natural dan juga gaya bahasanya saya juga kita juga semua mungkin berapa tahun yang lalu kita bicara kalau saya ngobrol ke Mas Davian bagaimana cara kita menuju jalan jenderal Sudirman itu kan udah gak relate ya mungkin dengan adanya LLP itu kita tinggal bisa bilang cara ke jalan Sudirman gimana nih gitu ya mungkin dengan bahasa sehari-hari ya nah itu menarik banget sih Mas Davian dan juga gini ada pertanyaan dari saya pertama chatbot itu kan yang mungkin kita merasa melihat itu something yang keren tapi masih gak tahu ini harus mulai dari mana sih apa yang harus saya persiapkan pertama kali untuk implementasi chatbot gitu ya dan juga sejauh apa sih chatbot itu bisa diimplementasikan dalam bisnis saya gitu apalagi kan ada fitur NLP tadi ya bisa dijelasin gak sih lebih detail use case-nya dan juga apa yang harus dipersiapkan pertama kali kalau untuk persiapan pertama kali ketika membawa chatbot adalah yang pertama namanya customer journey artinya gini chatbot itu harus punya purpose ketika kita ngomongin implementasi chatbot kita harus punya purpose-nya dulu chatbot ini mau dijadikan sebagai apa gitu ya customer service kah atau lead generation kah gitu ya jadi purpose-nya harus clear dan juga customer journey-nya harus clear karena gini kita ngomong customer journey di digital channel itu berbeda dengan ketika kita ngomongnya customer journey untuk offline store gitu ya jadi itu perlu di define supaya ketika ada customer yang interact kita sudah prepare semuanya gitu ya baik itu dari sisi jawabannya sampai flow-nya gitu nah kalau use case-nya tadi pertanyaannya adalah use case-nya untuk di bisnis masing-masing tiap industri punya macam-macam use case kayak tadi yang saya contohin di XL XL pakai 3D offense mereka menggunakan chatbot itu sebagai customer service gitu ya tapi ada nggak hanya customer service mereka juga menggunakan chatbot untuk jualan ya tadi bisa langsung isi pulsa dan lain-lain kalau di banking misalnya ya banking itu sekarang sudah sangat luas gitu ya artinya salah satu klien kita di OCBC mereka menggunakan chatbot itu untuk financial advisor itu sangat personalized chatbotnya jadi customer yang interact sama si chatbotnya namanya Rachel nama botnya di OCBC namanya Rachel itu dia akan profiling dulu customer ini profilnya seperti apa lalu dia akan kasih rekomendasi tentang misalnya reksadana yang bisa dibeli kayak gitu itu beberapa contoh yang diimplementasi dari chatbot di klien-klien kita baik terima kasih banyak mas Davian atas penjelasannya dan oke sambil para audiens menyiapkan pertanyaan untuk DST dan juga Tri Dolphins kita langsung aja ke sesi tanya jawab kepada ketiga panelis ini nah kita mungkin langsung saja mas Vicky masih standby kan jadi ada pertanyaan Mas Vicky dari Pak Shadat Hilmi gitu ya tadi Pak Shadat Hilmi ini tertarik dengan yang namanya VPS KVM nah bisa dijelasin enggak Mas Vicky apa sih VPS KVM itu dan mungkin bagaimana use case-nya bagi pengguna boleh dimantu dijelasin Mas Vicky oke jadi VPS KVM ini halo suara saya terhubung ya sebentar ya kedengaran Mas Vicky kalau zoom saya agak error ini disini enggak menampakkan sebentar ya oke pertanyaannya apa tadi mohon maaf bisa dibantu dijelaskankah apa yang dimaksud dengan VPS KVM dan bagaimana use case-nya oke jadi VPS KVM ini sebenarnya adalah sebuah cloud gitu ya sebuah virtual server yang memiliki virtualisasinya itu berbasis kernel yang mana kernel ini sebenarnya adalah salah satu basic ya dari sebuah data center atau dasar dari program inti di sebuah server nah hal ini itu memungkinkan teman-teman untuk memiliki server yang menggunakan sistem operasi dengan resource yang lebih mandiri yang lebih maksimal kayak misalnya teman-teman ketika membeli komputer ataupun membeli laptop itu kan biasanya RAM-nya berapa CPU-nya berapa terus bandwidth-nya berapa termasuk ketika kita membeli sebuah server kita juga akan mendapatkan informasi seperti itu namun sebagian besar kemungkinan belum menggunakan aplikasi berbasis kernel yang mana ternyata bisa dibilang itu gak jujur misalnya di luar sana ada yang menjanjikan ketika kalian pakai server ini nanti kalian akan dapat CPU dual core dengan RAM 8GB misalnya ternyata ketika kita order terus kita coba testing dan sebagainya ternyata itu fake sebenarnya bukan fake juga tapi lebih kayak sharing dengan server yang lain sementara dengan produk ini tentunya produk ini adalah produk dengan kolaborasi dengan Alibaba resource-nya itu lebih mandiri dan tentu lebih reliable karena apa yang kita katakan RAM-nya berapa CPU-nya berapa apa yang kita tawarkan ke customer itu beneran yang mereka dapetin karena resource yang kita berikan itu maksimal ketika misalnya teman-teman memang bikin aplikasi anggaplah aplikasi jualan buku online ketika kita jualan buku online kan kita biasanya tahu lah biasanya programmer ataupun apa itu tahu sudah memperhitungkan kira-kira berapa sih jumlah customer-nya dalam satu bulan nah programmer itu biasanya juga akan mendefinisikan kira-kira resource-nya berapa misalnya contoh dalam satu hari ada 100 pengunjung berarti kebutuhannya mungkin RAM-nya 1GB CPU-nya berapa core dan seterusnya nah ketika misalnya dia membeli di layanan lain termasuk di salah satu lainan kita juga ada itu ada yang gak terbuka VPS KVM ini yang gak memberikan resource-nya secara mandiri efeknya apa kalau kita gak terlalu jujur dengan resource tentu akan terganggu pada uptime-nya kayak contoh misalnya si programmer ini udah tahu nih kalau misalnya toko buku online dengan 100 pengundus setiap hari ini harusnya pakai ramin sekian ternyata gak sesuai akhirnya yang terjadi adalah downtime bahkan ada kemungkinan juga websitenya akan lambat diakses jadi produk ini bisa dikatakan sebagai resource sebagai web server yang resourcenya itu lebih mandiri dan dedicated mungkin bisa dimiripkan dengan dedicated server namun dalam bentuk virtual private server yang mana ini tentu akan lebih affordable dibandingkan dengan membeli dedicated server mungkin teman-teman sendiri tahu ya di sekolah-sekolah itu kebanyakan sekolah atau universitas itu rata-rata menggunakan dedicated server dan tentu kosnya akan banyak dan bayangin kalau bisnis yang baru mau mulai tiba-tiba langsung pakai dedicated server ini tentu sangat berat biayanya terutama untuk kosnya VPS ini kami hadir sebagai produk sebagai dedicated server itu tadi tapi dengan harga yang lebih affordable kenapa disebut virtual karena sejatinya ini sebenarnya sebuah komputer namun bentuknya virtual sebenarnya kalau teman-teman pengen lihat fisiknya ini seperti sistem operasi Windows ataupun Linux dan kita memiliki keduanya jadi teman-teman yang order produk virtual private server ini misalnya pakai macOS seperti yang saya lakukan ini saya tetap bisa punya Windows dan remote data saya atau saya tetap bisa menggunakan Linux dan remote data saya di sana tanpa saya harus memilikinya di rumah jadi ini bentuknya virtual datanya ditaruh di cloud Alibaba jadi cloud di Alibaba kebetulan salah satunya di Jakarta Mas Vicky mungkin apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa nggak para audiens ini telepon customer service di Niaga Hoster atau ada Whatsapp yang bisa dihubungin bisa melalui website atau Instagram melalui website kita di di bagian footer paling bawah pojok kiri itu ada kontak kami hubungi kami disitu teman-teman semuanya bisa hubungi kami 24 jam termasuk di hari libur jadi memang kita fokus ke customer obsession kapan aja pengen nanya-nanya tentang produk kami termasuk di SKVM ini bisa banget karena mungkin penjelasan yang saya sampaikan itu orang produk terlalu teknikal mungkin agak bingung atau apa tapi teman-teman bisa terima kasih banyak Mas Vicky atas penjelasannya mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan untuk DST ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Tatang mungkin bisa diboleh bantu jawab secara singkat aja apakah ada profit sharing atau gimana modelnya antara customer atau pelanggan dan juga para merchant dan dengan DST saat menggunakan aplikasi DST app boleh dibantu jawab Cynthia jadi untuk platform kita itu memang bisnis modelnya bukan berlangganan atau subscription base bukan seperti itu karena tujuan kita pengen bantu UMKM dan kita paham banyak company di company lain yang charging biaya berlangganan di depan itu dirasa memberatkan so the business model is most of our products is still free benar-benar totally free jadi kalau ditanya profit sharing and all that nggak ada sama sekali nggak ada kalaupun one day kita akan mulai berbayar for DST page aku jawab satu-satu ya kan kita ada tiga for DST page itu paling penggunaan salah satu fiturnya aja kalaupun ada pembayaran itu pun bukan serta-merta untuk sebagai revenue kita tapi lebih ke arah karena memang ada third-party cost di belakangnya yaitu ada NDRV jadi untuk processing pembayarannya kita harus ada third-party cost biaya yang kita bayarkan jadi disitu ada charges tapi kalau itu nggak digunakan totally nggak berbayar itu satu kedua buat DST store juga 100% free for now kalaupun in the future berbayar itu bakalan per transaction base jadi per successful transaction jadi intinya kita nggak akan dapetin kita nggak akan punya revenue kalau kalian belum cuan duluan intinya gitu sama seperti di Sino ya ya terima kasih banyak Sintia atas jawabannya jadi memang kalau saya lihat disini misinya juga ya selain memang membantu misinya juga memang untuk membantu para WMKM para pelaku usaha untuk lebih cuan dengan memanfaatkan fitur-fitur DST yang gratis gitu ya nah ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Davian ini pertanyaannya seru dan menarik kenapa pertanyaannya gini ada pertanyaan dari Pak Nanang Haryanto Tridolfins ini produk Indonesia atau produk luar negeri atau dari negeri mana nih Mas Davian boleh dibantu jelasin dan juga tolong dijawab singkat aja gimana sih cara mengoptimalkan chatbot untuk conversation-nya bisa lebih kaya tolong dibantu jawab Mas Davian kayaknya menarik Tridolfins produk mana kita 100% lokal Indonesia so basically that's also our value dimana Tridolfins ini mesinnya kita membangun sendiri jadi NLP algoritma yang ada di dalam mesin chatbot dari Tridolfins itu kita bangun sendiri dari 0 kita membangun Tridolfins dari stretch kita membangun algoritm supaya bisa akomodit yang tadi dijelasin tentang slang language terus juga bisa mengkonfigurasi supaya bahasanya lebih humanis tadi ya nah pertanyaan yang kedua tentang gimana caranya supaya memperkaya interaksi yang bisa diakomodit sama chatbot caranya sebenarnya gini implementasi chatbot itu artinya adalah continuous improvement chatbot itu gak bisa hanya diimplementasi di awal habis itu selesai gak bisa kalau kita ngomongin tentang implementasi chatbot artinya kita harus committed untuk bisa terus mengembangkan interaksi yang akan nantinya bisa diakomodit sama chatbot dan semua konfigurasi itu bisa dilakukan di dashboard Tridolfins artinya kita akan kasih akses ke bisnis yang menggunakan Tridolfins untuk bisa nambahin lagi capability yang nantinya akan ada di dalam Tridolfins terima kasih banyak mas Davian oke sebenarnya ada banyak pertanyaan yang gak bisa kita lempar satu persatu tapi jangan khawatir boleh aja di chat di chat atau kirim questions nanti minta tolong bantuan untuk mas Vicky mas Davian dan Cynthia untuk bantu jawab via chat nah kita udah di penghujung sesi mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari Pak Anton monggo Pak Anton baik terima kasih Mas Nuria menarik sekali dari narasumber dan diskusi pertanyaannya yang dari banyak peserta pada saat ini so sebagai closer harapan kami adalah buat teman-teman khususnya pelaku SMI untuk tetap memiliki suatu semangat dimana era saat ini memang udah mengalami perubahan kita berharap kalau dulu katanya digital dipaksakan karena COVID now COVID kita berharap getting better dan digital gak sesuatu hal yang akhirnya ditinggalkan enggak karena it's already there and it will be there seperti disampaikan Mbak Cynthia tadi jadi memanfaatkan apa yang ada berangkat dari apa yang bisa kita kerjakan menjadi suatu patokan yang cukup baik untuk kita bisa maju dan jangan takut untuk memulai sering disampaikan tadi terima kasih banyak dari Tri Dolphin dari Niagara Hoster dan juga dari Deisti menjadi inspirasi buat kita semua mungkin itu dari saya sebagai penutup juga terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kami dan terima kasih untuk para attendee yang sudah hadir semoga sesi ini boleh bermanfaat buat kita semua terima kasih saya kembalikan kepada Darlene untuk acara selanjutnya salam sehat buat kita semua selamat menikmati